Hai Hai penonton DRC disini kita ada Wuling ini Wuling Cortez mesin 1500cc turbo tapi ini bukannya varian Luxury varian Luxury itu sebenarnya banyak perbedaannya itu ini emang non-luxury perbedaan fiturnya emang enggak terlalu banyak walaupun enggak terlalu banyak pun main kerasa apa aja yang kerasa ntar biar bisa saya kasih tahu ini dia headlamp udah proyektor maksud saya ya di sini dengan lampu mode kristal masih yang di sisi sebelah sininya dibawahnya itu ada fogline mode kristal dan dibawahnya lagi itu dia DRL LED pastinya ada chrome di sisi bampernya dan di sisi bampernya bawahnya tuh diffuser hitam dock grillnya tuh dia nyambu sampai yang ke headlamp sini modelnya tuh dia yang horizontal gini chrome sisi-sini itu dia baru hitam glossy untuk di sini mesin karena ini dia varian turbo tanagaya tentunya mesinnya besar ini dia pakai mesin 1500cc empat silinder dengan tenaga 140 horsepower dan torsinya 250 Nm itu gede banget termasuknya ya 1500cc turbo kebetulan untuk unitnya ini juga di jual di raja motor bursa mobil citaranya tangrang letak showroomnya itu ada di belakang nanti untuk nomor kontak showroomnya bisa saya taruh deskripsi velgnya sebenarnya dari velg nih emang nggak ada bedanya ya sama ini masih sama-sama tutun polis dengan ban 205 55 R16 pakai banyak goodjear nih keren juga pakai ban goodjear bawahnya pun juga volt 5 dan itu tutun polisnya itu warna silver sama warna abu 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 ab dan ini layout dari dashboardnya disini door handle nya dia chrome disini ini bahannya bambut panel ya ini kayak plastik gitu art plastik sisi atas ini soft touch nih disisi sini baru soft touch kulit bahannya tentunya ya window lock power window nya ini yang auto cuma driver doang power door lock electric mirror dengan retract lalu dibawahnya itu dia ada cup holder dengan speaker nah ini yang lumayan kerasa juga ya pengaturan jack nya itu dia manual dan ini itu dia nggak punya head adjuster dia cuma dari client sama ada sliding doang disini dan ini yang varian transmisi matic ya ini varian matic biasa bukan amt ini ada ada untuk buka mesin disini ada untuk buka tanky tempat penyimpanan card holder lalu juga ada disini headlamp leveling AC belakang dan stability control kisi AC disini bentuknya trapezium dan coba kita nyalakan mobil ini punya individual door warning disini dan kuncinya tuh udah smart key karena tadi udah pasti keliatan tombol disitu tuh kayak gini smart key ini dia punya remote dan bisa buat buka pegasi ayo kita nyalakan mobil ini disini ada suhu mesin sama ada sisa bbm disini nih dia punya individual door warning posisi persneleng dan odometer ini bisa sekali bisa jadi dimmer ya kalau diputer-puter kita tutup dulu pintunya karena ini individual door warning juga dia punya ini tadi ya tadi individual door warning ini average kilometer per liter range ini perunjuk kecepatan sama ada tripnya tuh di atas tuh kita balik lagi di ke tampilan awal ini speedometer tuh tadi yang optitron kayak gini ya latarnya tuh juga lampunya warna putih tadi ini engine start stopnya wiper dan intermittent disini sama interval waktu wiper belakang punya tentunya lalu ini dia ada saklar lampu sama saklar fog lamp sekalian punya untuk disini setirnya modelnya tuh 3 palang dan ini flat bottom atau dibawahnya itu dia rata gitu nggak bulat banget terus airbag tentunya udah punya dia double airbag disini ada audio steering switch sama ini ada untuk bluetooth telepon di samping tapi dia ini nggak punya cruise control airbag masih punya tetap ya pengaturan setirnya dia tilt belum telescopic doang disini bahan dashboardnya nih masih soft touch nih ya karena nih bahan dashboard soft touch head unitnya tuh seperti ini kayak ala-ala floating gitu ini tombol powernya ya ini tombol power buat head unitnya ini ada tampilan radio kayak gini stasiun radio tadi ya ini ada input SD card dia juga punya bluetooth setting sama ini untuk matikan layar biar nggak silo tentunya jadi kalau matikan layar tadi cuma ada jam digital doang kita balik ke tombol home coba tombol home dia punya kabel aux juga iPod setting disini ada bip animasi ada monitor ini ada brightness bahasa mode tampilan bisa buat dark mode juga ya atau mode malam lah jadi brightness itu nggak terlalu menyakitkan mata udah waktu ini buat pengaturan jam tapi nggak bisa dipakai buat lintas waktu ya tadi ini monitor sistem kayak begini umum setelan pabrik sama bantuannya ini ada instruksi-instruksi seperti kayak gitu dari tampilan-tampilan si suara jadi suara itu nggak cuma sebatas volume ya ini juga ada untuk speakernya juga per posisian mode volume sama ini ada equalizer kayak gitu dan ini ada jam analog ya yang ala-ala mobil mewah banget nih jam analog dia kayak Bentley banget lah tombol hazard disini dan untuk scene-nya tuh dia juga sudah LED ya ini ada untuk kisi AC ini bahannya nih bahannya plastik kasar gini ya ini AC ini si speed fan nya sama ini si suhu AC nya sama ini ada untuk mode AC dia udah punya untuk arah ke kaki arah ke atas ataupun ke muka dia udah punya front defogger disini sama ada untuk ini open close air juga tombol disini ya sporty ya dia modelnya tuh yang pencet-pencet ke bawah gitu ini transmisinya dia matic kayak gini dia juga ada untuk mode echo di transmisinya disini bahannya yang di samping sini dia soft touch loh ini kulit-kulitnya nih yang gini untuk disini dia ada input charging sama ada untuk kabel aux ya disini connectnya dari sini juga dan ada tempat penyimpanan warnanya tuh dia hitam glossy untuk unit yang seri V ini ini transmisinya matic dan yang seri V ini dia sudah memiliki kamera mundur ada cup holder 2 disini sudah punya electric part brake dengan auto hold sekelilingnya dia chrome armrestnya ini dia kulit warna black dan gini nih lumayan dalam dia joknya tuh dia warnanya beige kayak gini ya tapi belakangnya tuh dia kayak campuran warna yang hitam gitu hitam ya seatbeltnya bisa naik turun hand gripnya punya hook yang di sisi depan modelnya retract ini sun visor dia punya kacanya tapi gak punya lampu doang ini lampu bacanya kayak gini dia bisa buat ngikut pintu juga sama ini buat nyalainnya sepi yang tengahnya dia naik view nah ini yang tadi kerasa banget perbedaannya ya yaitu tipe yang 15 ini dia gak punya yang namanya sunroof dia jadi ini gak punya sunroof tipe yang ini selama ini dia punya sun visor punya kacanya doang ini gue tadi pake batik dari sun visor ya karena ini hari jumat coy pas gue rekamnya dan pulang sekolah juga hahaha kenapa jadi cerita ya nah disini laci pencet yang ini ya mungkin laci dikunci kali ini mah ya sekarang kita turun ini dia punya roof rack di atas itu yang memanjang sepanjang bodi disini jok ini dia captain seat ya di baris kedua ini dan untuk direduk di belakang sendiri enak juga nih mobil dulu mobil ini saingannya inova dibilangnya ya tapi untuk dibilang sebuah saingan inova ini mobil fiturnya udah termasuk banyak lah ini door handle nya tadi chrome bahannya juga sampai atas ini juga soft touch dia ini power window hitam glossy bahan kulit disini speaker sama ada cup holder dan door pocket dia punya kantong kursi disini belakangnya dua-duanya punya disini ini untuk nyalain double blower di atas ini nah gitu ini juga ada input usb sama tempat penyimpanan dan cortes ini dia front wheel drive kalau konverokan front wheel drive ya itu dia digital ya dan untuk nyumburnya itu ha? ga ada disini oh dari belakang dia nyumburnya nih kayak painter lah kalau kasar emang gitu nyumbur AC itu dari belakang ini lampunya disini kayak gitu punya hand grip dengan hook ada seat belt juga disitu dan ini headrest nya dia adjustable dan tentunya yang namanya captain seat dia punya armrest di sisi lorong-lorongannya ini karena ini dia lorongnya ini bisa jadi akses buat baris ketiga kalau yang disebelah sonoma yalah kan ada armrest di door trim ini mobil juga pintu biasa kan ini layout dari si dashboard nya sekarang kita coba duduk di baris ketiganya dulu nih mobil duduk di baris ketiga dan di baris ketiga ini dan di baris ketiga ini kacanya besar banget ya ini cup holder ini bisa jadi armrest walaupun gak empuk di atas tetep punya sun hand grip dan ini kisi AC double blower nya tuh punya 3 kisi AC nih karena dibelakang pun juga sebenarnya bisa buat didudukin 3 orang adjustable semua lagi headrest nya itu ya tadi tetep punya seat belt dan yang disisi ini tuh punya cup holder dan bahkan juga ada input USB buat charging dan ada tempat penyimpanan normalnya dia ngadepnya ke baris ketiga karena ngadep ke muka langsung sekarang turun sekarang turun kita coba nyalakan stop lamp dan lampu sen nya rem belakangnya sudah cakram disini lalu ini desain dari belakangnya disini logonya dia Cortez Turbo disini ada penegasnya berarti ada tulisan turbo disini karena ya sesuai fakta dia pakai mesin turbo dia masih bawa lamp di sisi sininya nih sama disini juga masih bawa lamp lampu ren sama mundur stop lamp biasanya lampu mundurnya pun juga masih bawa lamp tapi yang keren dia sayangnya tetep LED dia makanya ngedepnya lebih tegas di bawah sini tuh dia ada untuk lampu pengganti ya kalau seandainya nih bagasi terbuka dan ada parking sensor juga kenapa? bagasi terbuka maksudnya karena di mobil pintu bagasi tuh makanin semua sisi stop lamp jadi yaudah ada lampu tambahan di bemper bawah situ bemper yang hitam dop wiper belakang punya disini tapi gak punya defogger belakang rear upper spoiler high mount stop lamp dan antena mode sirip hue disini ada emblemnya untuk bagasi lihat tombol elektris disini nah dia bagasi tuh kayak gini kursi bisa dilipat ini nah kayak gitu dari sini tuh dari sini tuasnya samping ya pinggir ya tuas samping pinggir ini juga lipat nih lalu ini juga ada hook disini nih dan ini ada kotak c-cring harusnya disitu juga ada lampu bagasi LED dan ini juga ada hook dibalik sini tuh dia ini ya ini ya dibalik sini tuh dia harusnya nah kalau kursi udah rebah kayak gini semua tinggal diangkat ini nih nah dia pelipatannya tuh ke depan gini nonggeng sistem pelipatan nongging kayak gini walaupun emang dia gak bener-bener bisa rata banget ya tapi untuk balikinnya yaudah tinggal bedirin lagi dan tarik sisi sini nih ini juga sama bedirin lagi abis nongging tarik ininya nah seperti itu tadi nih ya sistem nah tadi tuh begitu bagasi kebuka matikan itu si lampu di si stop lamp sini sedangkan itu tuh dia gantiannya tuh dibawah sino begitu ditutup langsung normal lagi pengaturan jok di depan dia tentunya belum elektrik oke udah lalu untuk review mobil guling cortez 15 turbo unitnya dijual di raja motor bursa mobil ceteraya tangrang nomor kontak showroom bisa saya taruh deskripsi ya dadah tadi tuh ya lampu selennya LED disini nih terima kasih 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 terima kasih